Pada jamak sekalian, hari ini akan bertambah saudara kita, yaitu saudara Deniz Andreta Ketaran, yang telah mendapat hidayah untuk kembali kepada Islam Untuk itu, pada jamak yang masih berada di selai masing-masing Dimohon untuk berkenaan menjadi saksi, ikra rasyadatai pada siang hari ini Semoga jamak sekalian bisa agak mendekat Agar kita bisa menjadi saksi, ikra rasyadatai pada siang hari ini Oke, sebelum ikra rasyadatai dimulai Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum ikra rasyadatai dimulai Yang pertama, Mas Deniz sudah benar-benar mantap untuk memberi Islam Sudah benar-benar mantap Kemudian, apakah ada paksaan yang memaksa seorang untuk memuluk Islam? Tidak sama sekali, Alhamdulillah Kemudian, apakah ada yang menjanjikan sesuatu pada Mas Deniz untuk memuluk Islam? Tidak, Ustaz Tidak ada juga Masih ada saudara? Masih, Ustaz Orang tua, Mas? Masih Dan apakah orang tua mengetahui Mas Deniz memuluk Islam ini? Mengetahui, Ustaz Mengetahui, tidak ada masalahnya orang tua? Tidak ada Alhamdulillah, kalau tidak ada masalah dengan orang tua Maka selanjutnya akan lebih mudah bagi Mas Deniz ini Untuk melaksanakan perintah-perintah dalam agama Islam Orang tuanya Islam atau non-Islam? Non-Islam Baik Sama sekalian, kita akan mulai saja Bisa menirukan saya saja ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Agama di sisi Allah Agama di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Nama Deniz Anerita Getara Tempat tanggal lahir Medan 25 Agustus Tahun 1999 Alamat Alamat jamin gini Pekerjaan Pekerjaan wira swasta Agama terdahulu Kristen perusasta Dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran Dan niatan tulus Niatan tulus Ustaz Dalam diri sendiri Dalam diri sendiri Ya, dengan diri saya sendiri Ustaz Bahwa mulai pada hari ini Jumat Ya, hari Jumat Tanggal 6 Sakpen 1445 Hijri Atau 16 Februari 2024 Meridia Saya Telah mengetahukan agama saya terdahulu Yaitu agama Kristen Prusesta Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Saya memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Ashadu 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 Allah 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 Ilaha Ilaha Ilallah 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Adalah putusan Allah Berikut penyataan saya Berikut penyataan saya Selanjutnya Selanjutnya Saya menyatakan sanggup Saya menyatakan sanggup Patuh dan taat Patuh dan taat Menjalankan perintah syariat Islam Menjalankan perintah syariat Islam Semoga Allah Semoga Allah Memberikan pertolongan Memberikan pertolongan Dan petunjuk Dan petunjuk Kepada kita semua Kepada kita semua Amin Amin Oke baik silahkan ditanda tangani Jadi dulu Sini Kenak matai Dan Ada saksi Satu lagi Dua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Satu lagi Dua kali ya Satu lagi Satu lagi Selamat Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati ini ada kenangan-kenangan dari Mu'alaf Center ini ada alat sholat bagaimana untuk belajar sholat untuk mulai sedikit-sedikit belajar baik mari kita doakan bersama agar majjah ini bisa istiqomah di dalam agama Islam kemudian punya hidup yang lebih baik mendapatkan keluarga yang baik kemudian bisa semuanya bisa dengan khusus khotimah dan sekali lagi agar beliau punya kehidupan yang lebih baik a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbana Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi semuanya Ustaz dengan saudara-saudara lain juga tetap baik tetap menjaga hubungan dengan sebaik-baiknya baik terima kasih terakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan berdiri monggok Bapak Bapak bisa berselamat kepada Mas Dhani Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Dhani soalung tunjukkan kepada terutama yang namusin Noah Islam itu adalah rahmatillah rahmatullah sopan samsun jagad Oh ya Barokahabah Allah mahaib Allah mahaib Allah mahaib Amin Allah mahaib Allah mahaib Allah mahaib Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Oke di koma Terima kasih Titip Titip ya Siap Foto bareng situ Kita ambil Dua Mas Mas Gimana nih perasaannya Kalau saya sih deg-degan Jadi ada tanggung jawab Ngajarin dia Tapi Happy lah Harapannya apa Harapan saya apa ya Ya Biar dia Semangat buat Sholat Dan Untuk menghilangkan keraguan Masuk Islam Saya yakin masih ada beberapa tapi Udah yakin Pasti Nanti Suka sama Islam Senang sama Islam Saya kasih keindahan-keindahan Islam Itu aja Terima kasih Hukum 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 Selamat Masas Ya Saya merasa Dek-dekan Ustadz Semoga Saya belajar Islam lebih baik lagi Dan mengenal agama Islam Dan hidup saya menjadi lebih indah lagi Amin Amin Alasan ini kenapa masuk Islam kalau tidak tahu Alasan saya untuk masuk Islam Karena saya merasa terpanggil dan niat dari saya sendiri Untuk mengenal agama Islam itu seperti apa Terima kasih Itu saja Ustadz Pandangan Islam sebelumnya Gimana Kalau untuk pandangan saya Agama Islam itu Menurut saya Dari segi pelajaran agamanya itu Indah Dan saya tidak pernah menyalahkan agama Islam itu Tidak buruk Semua agama itu indah Terutama agama Islam Terima kasih Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatillah Sahabatullah Sahabat muhalaf center Yogyakarta Dimanapun anda berada Alhamdulillah Hari ini Hari Jumat Tanggal 14 Februari 2024 Tepatnya di Masjid Gede Kauman Kraton Yogyakarta Telah Kita saksikan bersama Pengenkerakan sahadat Dari saudara kita Yang jauh-jauh Yang berasal dari Medan Dan bersahadat di Jogja Kota Hidayah Masya Allah Dan Alhamdulillah juga Pada hari ini Jam 3 Sebelum pada asar Nanti ada Saudara kita Yang juga ingin mengikrarkan sahadat Doakan semoga Dakwa muhalaf center Terus berjalan Dan Bisa melewati segala rintangan Masya Allah Cukup sekian Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati